Sudah sempat kemarin awal bulan Awal bulan kemarin kan karena yang satu persen ini kita belum terbayar nih Sudah kita ajukan dari Januari Diaktifkanlah sampai 6 bulan Nah karena ini bulan ketujuh juga belum terbayar Yang satu persen akhirnya di nonaktifkan Tapi dari pusat secara sistem ini Tapi karena 4 persennya sudah lancar dibayar Akhirnya kita aktifkan kembali secara kolektif semua Oh semua aja Jadi sempat beberapa hari pas libur kemarin Di awal bulan kemarin Tapi sekarang sudah diaktifkan lagi Sudah sudah ada masalah Jadi sempat karena memang 6 bulan itu Karena batas yang dikasih kita sama sistem itu 6 bulan Oh dia by system Pas di jam awal kemarin kita juga sempat di Oh ini kayaknya tulisannya kan premi Tulisannya yang aku ini berarti yang satu persen ini Akhirnya kita coba Oh karena 4 persennya lagi Akhirnya kita coba nipu lagi ke pusat Supaya diaktifkan kembali Nah diaktif lagi sekarang sudah ada masalah lagi Kalau dari BPJS Kesehatan ini sudah berapa tahun Bekerjasama dengan pihak pemerintah? Dari awal Dari awal Dari awal Dari tahun 2014 Terkoneksi dengan pemerintah ya? Ya Melalui dengan pemerintah desa dengan adanya hal-hal yang demikian Desa itu dari tahun 2017-2018 Betul ya Betul ya Betul ya Melalui desa Dari desa Soalnya gini pak Ketika dicek ada salah satu orang yang memakai Ketidaktif BPJS Kesehatannya Istri dari Ketika membuat desa Ya Betul Ini yang menjadi persoalannya BPJS Tiap bulan Tiap anggaran kan dipotongi Ya Lancar kan Dari anggaran Dari anggaran ADD Ya Nah yang menjadi persoal Kami juga gini Klarifikasi Kami tuduh Dugaan kami itu BPKAD Yang tidak mencairkan anggaran Kemudian BPJS Yang menolak gimana yang benar Ya Lalu dari kewajiban pemerintah daerah yang 4% Ini sebenarnya kan 5% yang barang ini pak Lalu dari kewajiban pemerintah daerah dan luar ini BPKAD Mereka kan punya kewajiban 4% untuk membantu imuran aparat desa Nah itu lancar Makanya kami berani mengaktifkan berdasarkan itu Cuma yang 1% yang dipotong dari masing-masing desa ini lah Yang masih ada kendala pengotongannya Dari januari belum Ada kendala Kenapa? Kenapa? Ya Kenapa? Pencairannya Kenapa? 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 Ada yang 1 bulan Ada yang 1 bulan Atau macam ya Berarti ketidakaktifan kemarin itu tidak seragam Ya Kesalahan sistem Belum terbayangkan Belum terbayar sih Belum terbayar 1%nya 1%nya Belum cair anggaran ada deh Bukan Bukan Sudah cair cuma desa ini kan pencairannya bervariasi terus BPJS tidak keluar bersamaan dengan gaji jadi karena begini sistem pembayaran BPJS itu dia harus pembayarannya kolektif secara keseluruhan atas nama satu pemerintah daerah nah sementara mereka menjadikan beda-beda jadi misalkan sekarang bulan juli harusnya bulan juli ini supaya bisa terbayar harus semua desa serentak sudah meng-SPJ kan satu persen sampai dengan bulan juli nah itu kendala disitu yang masih nah itu terkait dengan angkaranya 3,2 itu tadi sementara desa ini pasti ada baru bulan April pengajuannya belum sampai buli ada yang sudah bulan juli ada yang sudah bulan Mei macam-macam ya ya kalau abang sebagai apanya di BPJS? kepala kabupatenya pembawa 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 cabang lima di Tarkip? nah atas nama? saya MZ Udin MZ Udin MZ Udin Titer? tidak pakai Titer pakai Titer kalau nama hati itu tipe bobbin ya